Tahun lalu itu di awal tahun kita sangat optimis dengan keberhasilan kita melewati masa pandemi. Jadi recovery yang di awal tahun itu sangat baik, kita melihat bahwa 2022 lalu kita harapkan akan terjadi peningkatan industri dengan sangat tajam. Akan tetapi kita ketahui ada distorsi global dengan adanya perang Rusia dengan Ukraine. Nah pada saat semester kedua terlihat yang paling terdampak adalah sektor padat karya yang berorientasi ekspor, yaitu TPT, alas kaki, dan satu lagi furniture. Nah market tiga bulan kuartal ketiga itu untuk TPT saja turun sampai 30-35 persen. Market ekspor ini dan sampai akhir tahun bisa sampai mendekati 50 persen. Nah akibatnya terjadi beberapa kapasitas yang tidak terutilisasi dan akibatnya tentunya ada yang dirumahkan pegawai sampai dengan PHK. Dan angka PHK ini lumayan banyak. Dari data yang kami impum bahkan sampai puluhan ribu ya Pak Pak? Ya kuartal ketiga itu mencapai 25 ribu, ya dan akhir tahun hampir 60 ribu orang. Ini memang dampak yang sangat real, sangat langsung dari penurunan atau lesunya di Indonesia. Tapi di satu sisi, kinerja ekonomi kita bagus. Sampai dengan kuartal ketiga itu mencapai 5,72%. Jadi kita ini adalah salah satu negara, kalau di dunia, negara majunya itu ekonominya pertumbuhannya memang sangat minim. Yang berkembang ini ekonominya adalah di negara-negara yang seperti Indonesia, Asia Tenggara. Dan Indonesia menjadi contoh nih, salah satu ekonomi yang akan survive. Kenapa? Karena market domestik kita kuat. Nah market domestik kuat ini didukung apa? Memang market kita dengan 270 juta orang ini terbesar di Asia Tenggara. Ya dari total hampir 600 juta orang. Yang kedua, program kita berhasil meningkatkan pendapatan ekspor mendapat devisa. Contohnya adalah di industri steel atau nickel. Yang tadinya cuma 1, sekian miliar dolar menjadi sekitar 17-18 miliar dolar. Jadi pertumbuhan ekonomi kita ini pertumbuhan bukan jualan baku lagi, tapi pertumbuhan bernilai tambah. Nah ini yang akan diladikan oleh pemerintah nih. Cuma bagaimana menjaga market domestik yang 99% ininya adalah didukung oleh UMKM. Hampir 60,5% PDB itu adalah kontribusi dari UMKM. Bagaimana dengan furniture? Apakah memang ini dampaknya juga besar? Jadi furniture ini di awal tahun 2022 itu menjadi primadona. Dan ekspor terbesarnya ke Amerika. Nah tapi dengan adanya di Amerika resesi, daya beli turun, jadi mereka tutup nih. Karena stok banyak di sana nggak laku. Nah akibatnya apa ya? Kita memang mesti mengalihkan untuk produsen-produsen furniture maupun juga TPT dan lainnya ke pasar domestik. Nah di mana sih pasar domestik keunggulannya? Yang pertama selain besar, kita ini ada polisi dari pemerintah untuk belanja negara, belanja daerah, itu 40% harus TKDN. Tingkat kandungan lokalnya itu 40%. Jadi kan ini market besar nih. Hampir 1 miliar dolar itu 400 triliun lebih, 1.000 triliun lah ya. 400 triliun market-market di Indonesia. Nah ini ya dulu beli sepatu boats aja mesti import, baju-baju mesti import gitu ya. Nah itu kalau bisa dari dalam negeri sendiri, itu produsennya itu merupakan market yang luar biasa. Nah hanya tinggal, balik lagi nih ada distorsi juga, pakaian bekas masuk, kemudian juga tekstil dari import masuk. Ini pemerintah mesti tegas, gitu, untuk nutup keran import ini. Baik, kalau kita lihat memang dari penjelasan Pak Bumi, ini kalau secara data dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah berkaitan gitu. Cuma kan memang kita tidak bisa membohongi bahwa banyak masyarakat yang tetap terdampak PHK. Kalau ditahunya siapa sih Pak sebenarnya yang bertanggung jawab atau harus mempereskan situasi ini siapa? Ya, jadi akhirnya ancaman PHK ini tidak bisa dihindari dan berapa bulan yang lalu kita masih agak pesimis tentang ekonomi di tahun 2023. Apakah akan lebih buruk apa bisa survive? Ya, tapi dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan prediksinya tahun depan ini, 2023 ini, kita Bank Indonesia masih memprediksikan kita tumbuh antara 4,5 sampai 5 sekian persen. Saya rasa ini suatu sinyal baik. Ya, sinyal baik. Tapi kembali lagi, ini ditopang oleh market domestik. Nah, jadi kalau kita lihat, bagaimana nih para pekerja-pekerja yang terdampak? Ya, tentunya akan ada relokasi atau realokasi tenaga kerja. Nah, investasi yang terjadi ini sekarang memang jauh lebih tinggi dibandingkan 10-15 tahun yang lalu. Ekspor kita ini 268 miliar tertinggi sepanjang sejarah. Ya, jadi ada industri-industri baru yang mempunyai nilai tambah yang butuh tenaga kerja. Nah, dari yang tadinya kerja di tempat yang ini, tinggal mereka upscaling. Nah, ini sudah ada program di circular economy yang dilakukan pemerintah untuk bisa menaikkan upgrading dari kemampuan sumber daya manusia. Tapi memang ini PR. Ya, PR dan ini harus kerjasama semua pihak. Nggak hanya pemerintah, tapi juga pengusaha-pengusaha besar itu menarik UMKM-nya, IKM-nya untuk bisa naik kelas. Sejumlah tantangan bagaimana pemerintah untuk menekan laju impor. Apakah yang sudah dilakukan pemerintah hingga saat ini sudah cukup baik? Atau sebenarnya masih ada yang bisa dilakukan? Masih banyak, masih banyak. Karena impor ini kita balik lagi, ditutup di sini, masuk dari sini, tutup sana. Nah, ini konsistensi. Ya, konsistensi antara industri dengan perdagangan. Nah, jadi memang kami koordinasi dengan secara intens. Kami dikadin. Kami juga memahami pelaku usaha kan nggak hanya industri. Ada juga perdagangan. Memang kemarin, dengan adanya resisi global ini, kita punya problem. Problem apa? Bahan baku yang masih impor. Kan nggak semuanya bisa diproduksi di Indonesia. Dan ini barang kosong. Nah, jadi akibatnya kalau kita nggak bisa produksi, ada lubang kan, ada market, diisilah sama barang-barang impor. Tapi yang begitu masih bisa kita pahami. Tapi kalau yang kita bisa produksi di Indonesia, misalnya pakaian jadi dan sebagainya, itu harus tegas. Tutup, gitu. Nah, ini sudah kita sampaikan berulang-ulang ke pemerintah. Ya, baik. Kemarin Ketua OJK ini menyatakan bahwa industri TPRT masih menjadi pihak yang mendapatkan kesempatan restrukturisasi kredit. Apakah ini dinilai cukup atau seperti apa? Nah, ini kaitannya ada dua. Pertama, suku bunga dan likuiditas. Ya, itu terkait dengan meredam inflasi. Inflasi tahun lalu, kita ternyata baik di bawah prediksi. Ya, kita 5,51 apa gitu ya, kalau nggak salah. Itu di bawah prediksi Bank Dunia, di bawah prediksi BI sendiri. Berarti kita sudah bisa mulai masuk ke relaksasi lagi nih. Terakhir, ada kenaikan 25 basis point dari 5,5 ke 5,75. Tapi kalau suku bunga naik, likuiditas tersedot. Nah, kalau likuiditas tersedot, ini kegiatan ekonomi juga akan melambat. Nah, ini kita harapkan pemerintah jangan naikkan lagi lah suku bunga. Supaya dana yang beredar di masyarakat, di ekonomi ini bisa berjalan. Nah, tapi on the other hand, di satu sisi ada industri atau ekonomi yang terkena dampak langsung. Seperti zamannya pandemi itu adalah pariwisata. Hotel-hotel, mall, pedagang makanan, minuman. Itu banyak sekali yang kita ya diminta pemerintah harus bayar THR. Nggak boleh ada PHK. Sementara jualan berhenti. Nah, ini akhirnya untuk supaya mereka tidak melakukan PHK, maka bank-bank ini diminta berikan kelonggaran untuk bisa rekskulturisasi kredit. Tanpa harus default sampai Maret 2023. Nah, kalau sekarang yang terkena dampak ini ya sektor yang berorientasi ekspor, seperti TPT. Ini bagus, OJK akan memperpanjang. Tapi OJK juga diharapkan berpikir. Masih ada beberapa industri yang belum balik nih setelah masa pandemi. Jadi nggak hanya TPT, kalau bisa juga beberapa yang masih kena dampak, itu diberikan satu tahun lagi lah kesempatan untuk rekskulturisasi. Nah, kenapa? Kalau mereka tidak diberikan rekskulturisasi, akibatnya ya itu bisa terjadi, mereka akhirnya default. Kalau default, terjadi PHK. Terima kasih telah menonton!